Halo guys, kembali lagi bersama saya Joseph. Hari ini saya akan memberitahu kalian tentang sebuah kerajaan Buddha yang terletak di daerah Sumatera Selatan dan juga menguasai perairan sekitar Selat Malaka. Ya benar, kerajaan yang saya maksud adalah kerajaan Buddha yaitu kerajaan Sriwijaya. Sejarah dari kerajaan Sriwijaya ini diketahui dari beberapa prasasti dan juga candi. Dan yang mendirikan kerajaan Sriwijaya ini adalah raja yang bernama Dapunta Hyang Sriwijaya Sana, Jaya Nasa. Dan raja yang membuat kerajaan ini masyur atau raja termasyur adalah raja Balaputra Dewa dari Mataram Kuno yang kalah dalam peperangan dan pindah ke Sumatera Selatan. Raja mereka yang terakhir adalah Srimat Sri Udaya Dit Yawarma Pratapaparakrama Rajendra Mauli Mali Warma Dewa. Dalam di sini, sekitar kerajaan ini mereka bekerja sebagai pedagang-pedagang. Dan kerajaan ini didirikan pada abad ke-7 dan runtuh pada tahun 1377 setelah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Candi-candi yang terkenal adalah Candi Moratakus, Gapura Sriwijaya, dan juga ada Prasasti Kota Kapur. Itulah hal-hal yang ditinggalkan dan yang terkenal. Lalu, kenapa saya memilih kerajaan ini? Saya memilih kerajaan ini karena belum banyak yang diketahui tentang kerajaan ini, sehingga saya sangat tertarik untuk melihat apa saja yang sudah diketahui dari kerajaan ini. Ya, jika dikatakan apa persamaan kerajaan Sriwijaya dengan Indonesia adalah masih menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.